oke selamat berjumpa kembali sahabat bonsai di channel youtube dunia bonsai oke di video kali ini saya akan sedikit mengulas ya update pertumbuhan bahan waru lokal yang saya ground teman-teman jadi disini bisa teman-teman lihat karakter batangnya langsung saja ya ini adalah waru lokal nah ini saya dapat batangnya kemarin teman-teman jadi ini batang dari waru teman-teman bisa teman-teman lihat ukurannya sebesar itu nah ini adalah salah satu contoh tingkat kematangan waru teman-teman waru ketika semakin dipres hasilnya akan luar biasa bagus teman-teman nah dia tuh kebal teman-teman seperti yang Pak Madikari bilang ya salah satu anggota PBBI dan pasar yang ada di Youtubenya suka-suka bonsai jadi waru tuh kebal teman-teman ya kebal terhadap penyakit dan juga kebal terhadap media teman-teman jadi sangat mudah teman-teman memelihara waru tidak ada mati ranting kalau waru menurut saya kecuali dia patah pasti mati rantingnya teman-teman nah ini adalah salah satu contoh percabangannya teman-teman wow super sekali itu istimewanya waru teman-teman nah ini adalah waru lokal ya bukan waru Taiwan atau waru yang lainnya teman-teman jadi sebagai inspirasi saja jangan sepilihkan waru teman-teman jadi jika teman-teman memiliki waru lokal ya kalau kurang begitu bagus bentuknya jika kalian kreatif bisa di ground dulu teman-teman jadi teman-teman skate dulu bentuknya akan kayak gimana nah seperti saya ini jadi dulu bentuknya cuma ini ya teman-teman nah bentuknya cuma itu kenaik ke atas nah ini saya baru buat nih ini saya mau buat mahkotanya nih nah ini lengan-lengan juga baru teman-teman nah ini lengannya sudah sebesar ini mungkin ada teman-teman yang update ya di video saya yang di bawah jadi itu perkembangannya sekitar beberapa bulan yang lalu jadi sekarang pertemuannya sudah segini teman-teman nah waru lokal jangan salahkan waru lokal ya eh maksud saya jangan remehkan waru lokal teman-teman nah ini setiap saya kesini saya pasti lihat ini dan cukur ini rasa nyukur ini guys wah seneng banget saya nyukur ini semakin cukur semakin rapet dia teman-teman nah saya zoom lagi ya nah wah wah bayangkan jika ini sudah ada di di mahkota bonsai kalian wow tingkat kematangannya sangat bagus teman-teman nah ini waru lokal teksturnya saya teman-teman lihat ini kroannya di sini luar biasa bukan nah ini lengan-lengan baru saya buat salah satu kelemahannya waru lokal teman-teman jadi ketika ada luka maksud saya di sini adalah sangat seperti ini apa namanya nih jadi ketika kayunya kelihatan jika dibiarkan dia akan membusuk teman-teman nah jika dia akan membusuk akan membentuk lubang seperti ini nah seperti ini ini sebenarnya jangan dibiarkan seperti ini teman-teman kalau dibiarkan dia akan membusuk sedikit demi sedikit lama-lama dia akan jadi bukit nah tidak lama-lama dia akan kropos dan hanya meninggalkan kulitnya teman-teman namun jangan salah kulit pun akan bisa jadi kayu teman-teman semen kalian semen namun hasilnya kurang begitu bagus juga ya namun tak apa-apa nah seperti saya ini saya menggunakan campuran semen biasa dengan lim dengan dengan lim dengan lim begini ya lim kayu saya campur saya gunakan sebagai salak kambium seperti itu nah ini namun ini saya biarkan saja saya berharap ini berbusuk ya jadi ini akan seperti ini akan menambah kesan tuanya disini seperti itu wah ini waru lokal ya ini waru lokal teman-teman ini saya ground ya ini umurnya sekitar baru beberapa bulan ada ya 6 bulan teman-teman kayaknya eh udah lebih satu tahun dah ada teman-teman mohon maaf adalah suara hayam teman-teman ini luka yang besar disini teman-teman ini saya pakai semen teman-teman pakai semen jadi untuk masyarakat agar kayunya itu tidak busuk teman-teman ya jadi penampakan dari belakang ya dari belakang depan sama juga sama-sama keren teman-teman jadi saya akan mengejar ini teman-teman akan mengejar ini dulu saya kejar ini agar besar dua seperti itu ya saya potong baru saya akan proses percabangannya ini saya baru buat eh tangan-tangannya ya di tangannya man satu man dua tiga empat dan seterusnya ini baru waru lokal saya juga punya waru Taiwan waru Taiwan bentuknya seperti ini waru India waru India waru India nah itu daunnya bisa lebih kecil lagi kalau waru India ya ini baru saya dapat ya oke oke mungkin segitu saja dulu teman-teman semoga video ini menginspirasi ya mohon maaf ada salah kata atau teori dari saya namun saya hanya bertujuan untuk menginspirasi teman-teman ya oke seperti itu oke sekian dulu guys video saya jangan lupa like comment subscribe teman-teman ya untuk mendukung saya dalam pembuatan video selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya salam satu hobi salam rahayu dari Bali thank you